Desa Bojong Malaka Desa Bojong Malaka Desa Bojong Malaka yaitu salah satu dari tiga desa di wilayah Kecamatan Balai Endah Terbagi menjadi 16 wilayah rukun warga dan 103 wilayah rukun tetangga Dengan jumlah penduduk laki-laki 12.921 dan 15.638 penduduk perempuan Memiliki luas wilayah seluas 244.356 hektare Nama Bojong Malaka diambil dari kata Bojong dan Malaka Bojong yang berarti ujung sungai dan Malaka itu sendiri adalah nama tubuhan atau buah Malaka Nama saya Jejang Junaidi lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari 1969 Menjabat kepala desa sejak 1995 sampai 2003 itu periode pertama Kredo kedua 2008-2014 Dan kredo ketiga 2015-2021 Budaya tetap kita jaga, kita pelihara Bahkan yang bagusnya tetap kita jaga, bahkan dilanjutkan yang bagusnya Supaya bisa mengharungkan nama Bojong Malaka, bisa membawa nama baik Balai Endah, bisa membawa nama baik Kabupaten Bandung Terutama mungkin Ada seni budaya yang tetap dari leluhur kami Itu mudah-mudahan walaupun saya sudah lengser Nanti mudah-mudahan itu Selalu ada regenerasi yang terus-menerus memperjuangkan dan memperkuat seni budaya yang ada di desa Bojong Malaka Bojong Malaka harus terus maju Mandiri dan religius Jadi Bojong Malaka harus tetap pokok Harus tetap solid Apalagi ditunjang dengan situasi pada saat ini Pada saat pandemi mudah-mudahan penyakit COVID-19 cepat berlalu Serta masyarakat pun dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada Dan kita pun tidak perlu panik Harus jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker Yaitu selalu cuci tangan Khususnya sebagai umat muslim Harus selalu bersih Tak beribadah Mungkin untuk ekonomi pun Walaupun saat ini sedang COVID-19 Tetap mudah-mudahan Segi ekonomi dapat Lebih baik Desa Bojong Malaka menjadi perwakilan Kabupaten Bandung Di bidang pertanian Karena padi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik Ada pun dari sektor pertanian Salah satunya adalah pertanian domba garut Abah Anom Temanku Egi Penggembalanya Dari kembalaannya Menghasilkan domba-domba jawara pangguk Yang siap dipertandingkan dalam acara seni Ada ketakasan domba garut Desaku begitu asri Sejuk menyejukkan jiwa dan raga Udara yang segar Haparan sawah hijau yang membentang luas Suara berdisi cowah burung Menambah kemolekan desaku Masyarakatnya pun begitu rukun Baik secara sosial Budaya dan agama Saling berdampingan toleran Tengah berbagai perbedaan Menambah keharmonisan Gojong Malang Selayangnya slogan desa Maju, mandiri, dan relikus Eh kalian tuh tadi main apa aja disini? Bola Selain main bola main apa lagi? Kaleci 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 Kucingan Terus? Kaleci Kayak gini senang Selain itu Terdapat pula Kesenian desa Belum Malaka Yang menjadi produk unggulan Dan telah mengharumkan Nama desa Yaitu Gerak ulim timbangan Asli kampung Kerenceng Yang merupakan Seni bela diri Pertama-tama Saya yang bernama Haji Deden Daliana Tempat lahir Kerenceng Disini Pada tanggal 12 Bulan Desember 1952 Umur saya Sampai sekarang itu 67 tahun Bergabung Dengan timbangan Waktu itu Tahun 1971 Alhamdulillah Sampai saat ini Walaupun Banyak kerintangan Banyak Alam yang Menghalangi Tetap saya Berdiri tegak Dan Alhamdulillah Walaupun Banyak serangan Serangan Tapi saya Tidak mundur Dalam hal ini Tetap Saya itu Berjuang Di dalam Timbangan itu Palayangan Palayangan Kasatika Ambuli timbangan Adalah salah satu Peguron Beladiri timbangan Yang masih ada Sampai sekarang Yang diasuh oleh Seorang sepuh Sekaligus guru besar Yang bernama Ahmad Hambali Metode yang diterapkan Pada saat latihan Ameng timbangan Dilakukan secara Tertutup Akan tetapi Saat ini terbuka Berkat dukungan Dan fasilitas Dari desa Sehingga Setiap malam Jumat rutin Melaksanakan latihan Timbangan Adalah Dasar Untuk Hati saya Kehlasan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Agus Sutarjo Lahir Agustus Tahun 1952 Untuk memperkuat Keberanian Memotivasi diri Pengennya itu Berantem Tapi saya sering Sama Pak Hambali Saya buku disini Beliau Mengatakan Begini Agustus Timbangan itu Tidak lepas Dari Hablu Minanloh Dan Hablu Minanlas Hablu Minanloh Jangan dirusak Sama Hablu Minanlas Juga Hablu Minanlas Jangan dirusak Sama Hablu Minanloh Sedangkan Timbangan itu Hablu Minanlas Hubungan baik Dengan Manusia Makanya Kang Agus itu Sementara Kemana-mana Jangan membawa Iman Tapi Iman harus Membawa Kang Agus Maksudnya Kalau kita Membawa Iman Berarti Kita yang Membawa Iman Dan kalau Kita Mau Berniat Untuk Membuat Kejahatan Pasti Iman Bisa Disimpan Dulu Atau Dilupakan Dulu Tapi Kalau kita Dibawa Iman Iman Yang Bawa Kita Setiap Kita Berniat Untuk Membuat Kejahatan Pasti Iman Menegurnya Iman Yang Mengendalikannya Kita Sama Dengan Timbangan Kita Sekalipun Sudah Mahir Dalam Timbangan Sudah Dikuasai Jangan Membawa Timbangan Kemanapun Kalau kita Terpaksa Harus Menghadapi Musuh Dengan Fisik Maka Timbangan Itu Akan Hilang Yang Timbul Napsu Dan Akhirnya Kita Akan Malu Sendiri Tapi Kalau Timbangan Yang Membawa Kita Artinya Melakukan Kejahatan Atau Kriminal Kita Akan Dikendalikan Oleh Timbangan Istilahnya Timbang Timbang Rasa Alhamdulillah Sampai Sekarang Saya Bisa Mengendalikan Napsu Nama Saya Rahman Sanusi Umur Saya 66 Tahun Pekerjaan Wira Swasta Saya Bergabung Dengan Perguruan Seni Bila diri Gerak Timbangan Pada Dasarnya Adalah Karena Satu Kecintaan Terhadap Satu Gerakan Beladiri Gerak Timbangan Yang Antik Unik Lain Daripada Yang Lain Timbangan Mempunyai Filosofi Yaitu Selamatkan Diri Kita Juga Selamatkan Orang Lain Selamat Selamat pembangunan, asalkan satu saja budaya dari daerah sini jangan sampai hilang, boleh saja karakter dari orang-orang itu. Dari keseluruhan potensi yang ada dan keterlibatan masyarakat sangat berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup serta perekonomian desa Bojong Malaka silaturahmi dan komunikasi akan selalu terjalin dengan baik, karena desa Bojong Malaka kaya akan budaya oleh karena itu patut kita lestarikan karena Bojong Malaka bukanlah milik pribadi, akan tetapi milik kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi?